musik senyum 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 ya pra bpsi ya 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 manager mas yo lagu dek lagu 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 Oke kita jalan lagi. Ini lagi nih. Ini dominannya informal di program nih. Tidak masalah sambil belajar ya. Nah disini juga, Pak Joky, buat teman-teman juga biasanya kan kalau kita program Antik Putri Hedo kan dominannya lurus seperti ini. Nanti permasalahan yang muncul tuh nanti disini ceking dia kecil. Gimana solusinya Pak De? Ada juga yang bertanya seperti itu. Ya kebetulan sekarang buat video ya. Ini bisa dipecah pakai pahat. Nah belah aja. Jadi cari ya ruas-ruas akar ini belah dia. Kayak disini belah, dibelah, dibelah. Nah kalau ini dibelah otomatis dia pelan-pelan mekar dia sendirinya. Ini belum sempat saya belah Pak De? Ada yang saya belah Pak De? Udah. Nah jadi udah dibuktikan oleh Pak Joky, kalau solusi seperti ini dibelah dia. Otomatis dia akan mekar di bawah. Tapi kalau dibiar gini dia nggak mau mekar. Nah dampaknya ya di bawah kecil dia. Kita muncul di bawah kan besar kekar ya. Nah itu buat teman-teman semua. Nah ini Antik Putri konsepnya oke. Kadang memang kalau awal bermain dilemanya disini memang. Nah kalau dapat tumbuhnya ini jangan disini. Kalau dapatnya disini. Kalau mau bikin ini agak. Ya kalau lebih bagus. Tapi kalau disini, terlalu kesini dia nanti pohonnya. Boleh juga. Cuma nanti potong penek disini kesini dia. Atau aja nih sekarang boleh. Namanya kan ini dipakai Pak De? Boleh sih. Mulai lagi kesini. Cuma tetap agak kesamping dia ya. Iya Pak De. Kalau mencari pohon yang cantik, tepat, bagus itu perlu diperjuangkan. Apa namanya? Disiplin. Disiplin Pak De, ya. Kalau kadang ngalah aja mah repot ini. Gak jadi-jadi pohonnya bagus ini. Nah teman-teman itu ya. Dijual? Ini? Berapa? Masa segini berapa mau dijual Pak De? Boleh bebas yang namanya. Masa segini ya seribuan Pak De. Seribuan ya. Jadi kalau mau tawar-tawar silahkan. Kalau tawar silahkan lah. Kan itu baru buka. Oke jalan-jalan lagi. Ini pohonnya banyak teman-teman. Pohon kecil-kecil aja Pak De ini. Ini semua hampir rata-rata sih. Nah ini jual berapa yang gini? Hah? Yang gini? Bahan begitu berapa saya jual Pak De? Masih belum bisa dihargai Pak De. 500-700? Ya segitulah mungkin. Kalau yang mau ya. Kalau yang gini? Ya masih segitulah ininya Pak De. 700-an? Ya 700-an lah harganya. Ini kan mau pohon. Tapi masuk nih. Ini dari biji. Dari bijian ini Pak De beli anakan biji itu. Stel cokan. Stel cokannya monat begini ya. Naik dikit. Naik dikit. Naik ya. Naik ini Pak De. Tetap dari sudut ini naik dia. Dikit. Baru turun. Sudut turun pun jangan terlalu datar. Jadi kayak begini. Enak dia kasih. Luar biasa. Tapi kalau bisa nerapin 1-3 lebih bagus jadi ruangnya dapat. Tapi kalau nggak bisa ya jalan aja yang ada. Dipaksakan kan kasihan juga. Tapi harap kita mencari yang terbaik. Ya betul-betul. Karena persaingan poni semakin nasib. Ini baru asik. Nah ini tepat sekali tumbuhnya. Ya. Ini tepat sekali tumbuhnya. Gimana Pak De? Tepat dia tumbuhnya. Adanya cabangnya. Penempaan cabangnya pas sekali. Satu. Cabang pertama. Cabang kedua. Cabang tiga ada back. Terusannya di tengah-tengah juga. Ini udah bisa dipotong Pak Cokie. Yang mana Pak De? Ini udah dipotong. Sudah ya? Yang nggak terlalu besar Pak De? Ini masih kemarin baru. Karena tumbuh dia tunas. Sekarang tiga ada. Dual berapa ini? Yang ini belum. Yang ini belum. Yang ini belum. Belum bisa ngasih harga juga Pak De. Satu juta. Satu juta. Ya kalau ada yang mau mungkin juga Pak De. Tapi ya masih begini. Ada yang mau Pak De. Kalau bonsai itu nggak ada istilah laku Pak Cokie. Ya gitu ya. Pasti ada yang laku. Karena tergantungkan selera. Selera apa dia. Dan terutama kekuatan. Kalau emang bagus dijawab Pak De juga mau beli. Ini masih program kecil-kecil ini ada juga kayak ini. Ini berapa nih? Kemana anting putri ya? Anting putri Pak De. Ini berapa? Apa Pak De? Berapa dijual? Ini ya seribu. Hah? Seribu. Seribu? Seribu lima ratus, seribu? Kalau ada yang mau seribu, dua ribu boleh. Oh kalau mau seribu lima juga boleh. Ini masih kemarin baru ganti media. Ada mungkin semingguan Pak De. Oh baru ya? Baru semingguan ganti media Pak De. Sudah mulai sumbur, trubus. Sudah mulai trubus. Kalau ganti media langsung jemur? Langsung Pak De, disini gak pernah? Iya. Neduhin Pak De. Itu, teman. Teng putri. Teng putri aja Pak De, banyak Pak De. Ini juga nih. Banyak bioprogram. Tapi kalau ini gak dijual ini. Ini gak dijual Pak De. Ada yang minta kemarin mau beli. Gak dijual loh. Matang Pak De. Masa matang? Matang Pak De. Manus itu Pak De. Ini tanpa ada spesies sida ini. Gak pernah saya ini. Gak pernah saya nyemprot ini Pak De. Ini jeki saya ini. Dapat satu aja Pak De. Manus loh Pak De. Coba aja. Ini ya. Ada sawo. Ini udah umurnya. Tepannya Pak Coki ini. Bapak ya? 8 berarti udah. Ternyata ini udah matang. 6 tahun. Coba kita buka dulu. Ini sawo. Teman-teman kalau mau rawat. Atau melihara. Wih, enak sekali. Boleh saya makan ya. Boleh Pak De. Ini. Ini rejeki. Pupuknya pakai potoran kambing. Ini di mana Pak? Hmm. Wih, manis sekali. Manis Pak De. Kameramen saya gelak-gelak nih. Enak nih, Bri. Enak Pak De. Kemarin banyak nih pohon buah aja dah dulu di sini Pak De. Sebelum bonsai itu Pak De. Mau? Gak mau. Tapi kasihan loh deh kalau nggak dilanjutkan. Ini dia mati Pak De. Karena akarnya itu kayak seperti apa Pak De. Tumor Pak De. Nggak ada akar jalan Pak De. Kemarin saya cuci itu di sini sempat dia mau sehat dikit akhirnya mati. Mati atau gimana. Kasian ya. Ya Pak De. Padahal bagus-bagus. Bagus sekali Pak De. Kiraknya enak. Mana buang sampahnya? Yang sini aja Pak De. Ya pakai dia langsung pupuk. Pupuk dia. Yang terakhir saya udah metik buah. Sawu. Sawu kecil apa? Sawu biasa nih Pak De. Tapi enak. Ini sobat deh. Teman-teman yang mau metik buah juga. Ini dulu busuk. Gini. Oh ini ke masih. Nah gimana mesiasati kalau busuk tuh biar cepat pulih sebuah. Jangan diapa-apain kalau saya dulu Pak De. Terus? Biarin juga kan kalau dia masih ada hidup, ada busuk. Biarin aja dulu Pak De. Lo saja biar dia sampai. Ya senutup-nutupnya lah. Nggak diobati dulu. Obatnya Pak De. Selam kambium aja Pak De. Dilukain dulu lagi baru kan? Ya lukain dikit Pak De. Oh berarti dijangkak dulu. Dicuci. Lukain baru. Lukain baru. Salap baru tanam lagi. Sepiarin dah nanti. Sembo. Sembo Pak De. Harga jual? Ini Pak De ya. Segini lah. Apa ini Pak De? Jual segini Pak De. Ih tergantung warnanya. Belum lah dulu Pak De. Belum. Masih belum. Kalau ada yang nama harus Rp1.005? Belum juga Pak De. Karena belum sehat sekali juga Pak De. Oh biasa. Tapi nasihat sekali ini. Ini lah Pak De akarnya belum. Kasian juga nanti yang beli Pak De. Kenapa banyak melihara pohon kecil? Ya seneng Pak De. Oh seneng ya? Seneng kenapa? Kan ada alasannya. Ya kan itu dulu Pak De. Jadi dulunya. Yang besar-besar Pak De. Cuma karena kendala kita di atas. Terus ada demik. Gitu kan Pak De. Saya nungguin demik itu Pak De. Akhirnya naik lah pohon kecil. Karena harga juga. Harga juga Pak De. Gini Pak De. Dulu kita ada sana pohon besar tuh kan Pak De. Dulu bonsai seperti serut tuh kan Pak De. Besar-besar itu. Terus kalah harga sama yang kecil-kecil. Oh gitu ya? Jadi pusing ya? Pusing Pak De. Akhirnya yang kecil-kecil cari naik. Sudah satu meliharanya sulit Pak De. Jualnya bawa kemana-mana sulit Pak De. Ya biaya angkutnya mahal Pak De. Luar biasa. Kalau kecil. Jadi dampaknya demik luar biasa ya? Pasti Pak De. Ya terasa lah Pak De. Nah ini nih medium nih. Ukurnya medium. Ini mau buat natural-naturalan Pak De. Kurang-kurang seneng ya. Ya. Tapi pengolosnya luar biasa loh. Kesabarannya tingkat tinggi juga ini. Memang kalau mau buat yang bagus sudah seperti itu. Ini cemarin. Ini. Ini mau koleksi Pak De. Mau ya seneng pribadi lah Pak. Akarnya bagus keliling. Untuk seneng pribadi. Tapi kalau koleksi gini ada yang nawar 5 juta dikasih? Kalau nanti udah jadi nggak dikasih Pak De. Kalau belum jadi begini. Belum jadi begini nawar 5 juta. Boleh aja Pak De. Oh gitu. Ya. Tapi ya kalau sekarang PNC belum si Pak De. Kenapa? Belum. Karena mau saya punya lah satu untuk koleksi yang tinggi. Tapi perasaan juga. Ini sedikit jadi korban. Korban nih Pak De. Jadi kalau sendi gitu. Kalau sampai akar tuh apa ya. Tumbuh bunga ya. Kayak berbunga. Hati-hati. Kalau cara pada nyembuh itu dipetik dulu. Beberapa. Apanya Pak De. Itu darinya. Ya yang berbunga itu buangin. Saya malah semprot habisin tuh Pak De. Bunganya dibuangin dulu. Tapi hati-hati. Jangan sepe akan serabut. Habis sekali. Karena rawan juga. Karena dia udah sakit. Kita sakitin lagi. Takutnya kan drop. Ya pelan-pelannya separuh-separuh. Ini nggak tahu ini gimana nanti. Baru dari semingguan lah dia ngedrop lah. Sampai kering daunnya. Tapi hidup masih ada daunnya seger. Mana Pak De. Itu tunasnya. Oh iya. Berarti disana ngulang lagi Pak De. Ini tunas seger. Ini bisa juga tumbuh nanti sini. Ya. Semoga ada Pak De. Ini tunas seger nih. Oh bener loh. Saya nggak lihat Pak De. Bukan mati. Tapi hidup dia. Doa nih. Subur-subur. Subur. Harus dibuatin bantan. Subur-subur. Ini ada daunnya. Ini subur kok. Coki kok. Subur. Subur ini pohonnya. Jadi memang kalau nggak melihara yang lain tuh nggak puasnya. Harus adalah selingan dikit-dikit Pak De. Tapi kenapa Pak De liat tuh yang dia tegupi dominannya buat informal. Kenapa? Senangnya begitu Pak De. Oh berarti kalau sendiri buat abstrak. Abstra. Kalau ening putih informal. Sukanya informal. Formal. Formal. Ini kaget informal semua. Ya. Informal-informal apa De. Tata-rata senangnya begitu Pak De. Waru juga Pak De. Ini jeruk apa nih? Mana Pak De? Ini. Limo Pak De. Kalau mau buat lawar biar nggak sulit lagi beli ke warung kan Pak De. Langsung ambil daunnya. Nggak bisa dike bonsai ya? Sayangnya nggak bisa Pak De. Ini daunnya ya. Ngarung sekali. Enak sekali buat lawar. Buat lawar nih Pak De. Daunnya paling enak Pak De. Ini bagus lagi. Ini lumayan buatnya. Ya. Belum sempat ganti ini. Lawat ya. Ya. Hati-hati kalau buat cabang kedua ini. Jangan ke depan di bawah. Oh ini mau motong nanti Pak De. Potongnya langsung dia yang dirawat. Ini yang dipakai Pak De. Ya ini. Ya. Kok dia ke dalam ya? Karena belum. Ini kan baru tumbuh juga Pak De. Tapi kalau biar ini. Ini nggak kalah dia. Potong ini kan langsung narik dia. Itu baru tumbuh dari lama nggak? Seperti liat. Potong di sini. Tarik lagi. Ya. Potong. Kalau nggak potong nggak tumbuh dia Pak De. Terus potong lagi Pak De. Potong ulang lagi pendek. Kalau tumbuh di sini pakai di sini nggak bagus Pak De. Bisa. Bisa Pak De. Kan ke sini nanti. Ya. Jangan di depan. Di sini maksudnya ini kan di tubuh di sini. Ya itu kan ada tunasnya. Biarin ini saya pakai asing itu boleh nggak Pak De. Boleh. Tapi kalau nggak dipotong nggak mau tumbuh. Susah ya tumbuh itu. Oh yang ini. Masih besar lagi dikit ya. Kalau ini potong. Tumpuh deh bawah itu. Dijual? Tuh Pak De. Iya jual berapa ini? Berapa itu Pak De. 1005 lah Pak De. 1005 ya. 1005 teman-teman. Kalau ada yang minat. Hubungin. Mister Coki. Nah. Ya. Nah ini lagi nih. Sama ini. Buat formalin-formal nih. Ya formalin-formal aja di Pak De. Nah. Nggak tahu nih senangnya. Tapi yang ekstrim ada yang lain teman-teman. Di Concepts and Digi kayaknya. Dan Ipek. Nah kayak ini nih. Ini jangan lupa nih warunya. Ini mulai nih. Waru-waru Pak De. Nah kandala kita kadang-kadang di waru itu itulah batangnya. Ngecil dia. Bani becah kan? Belum pernah sih Pak De. Ajar. Ajar ya mungkin Pak De ya. Yang di sini Pak De ya. Gak kecil ya kan? Iya. Kalau diajar kayaknya harus ini ya. Tapi ini maksudlah perlantingan Pak De. Oh masalah. Ada nggak dia? Waru ditanjem ini kan hidup. Wah tuh tarik di sini nanti kasih ngelos gitu ya Pak De ya. Nah kalau akarnya becah dia. Akarnya ya Pak De? Rani. Kalau ragu-ragu jangan. Waru biasanya lebih gampang sih Pak De. Tapi belum begini. Kalau baru jangan. Iya. Kenapa nih bunyi warunya? Serutnya? Digudul? Digudul baru ganti media Pak De. Baru berapa hari ini Pak De. Sekitar 3-4 hari ya. Iya. Ini juga digudul kepada ya. Ya gudul. Bersih kan ini media juga. Ganti media. Potong total akarnya Pak De. Kalau sekarang berapa harga? Ini Pak De. Berapa ya Pak De ya? Ya mungkin 10 an. 10 juta. Usah. Waru. Baru Pak De. 10 juta teman-teman. Yang minat silahkan. Nah ini nih. Terus geser. Di bawahnya ada sentigi. Ini calon-calon The Max ini saya lihat. Berancur on The Max. Ini lebih telatennya yang diantain putri ini. Malah yang disendigi ini. Terkesan nih terkesannya. Terkesan tidak terawat Pak De. Bukan tidak terawat. Kurang maksimal. Iya. Tapi itu masuk subur. Ini baru kemarin juga. Sekitar 2 mingguan juga ganti media. Laut kan dekat Pak Jogi. Kenapa? Dekat Pak De. Itu. Tarik lurusnya 1 kilo Pak De. Itu udah laut kan. Tapi kesuburannya gak tau kenapa kurang subur di sini Pak De. Mantranya kurang. Nah apa mantranya? Air laut. Tidak pernah malahan saya Pak De. Harus ke air laut. Semprot. Semprot. Intensitas berapa kali Pak De. Iya. Tidaknya kalau paling terjelelah sebulan sekali. Kalau bisa kan 2 minggu sekali. Semprot ya Pak De. Semprot. Air laut total Pak De. Total. Pakai semprot yang kecil 2 liter. Set 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 set. Batangnya ini daun. Batang daun. Oh berarti dia butuh. Itu juga Pak De. Itu doanya. Mantranya itu. Biar subur ini. Biar subur. Iya ini teman-teman. Ada mantra. Yang jelas di sini dominannya Pondemek. Ya ada Mek Pak De. Ini ada. Ini kimangnya. Kimang Pak De. Yang jelas di sini.